Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kreasi WSM Nah, balik lagi bersama kreasi WSM ya Video kali ini saya akan membahas atau mereview Airsoft Spring M416 Yang kemarin sudah saya custom ya, yang di belah Dan sekarang itu sudah tak resin teman-teman Karena ada pesanan yang minta di belah dan di resin Sebelumnya terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton video ini Dan menonton video ini ya Buat yang baru pertama gabung, selamat bergabung pertama kreasi WSM Oke, sekarang kita langsung review aja ke 3 unitnya Itu unit yang standar Standar beli belum diapapain lah itu Terus yang sudah kemarin di custom open dust cover Yang openable Terus yang di belah Nah, sekarang sudah di belah dan di resin Oke, langsung saja ya Dan di resin itu beratnya sekitar 1,5 Alias 1,5 kg ya Soalnya ini customer request Dibikin yang berat Jadi sepoknya tak bikinnya berat lah Tak kasih resin dan cor Itu sekitar, tak timbang itu sekitar 1,5 kg gitu Nah, nanti kita bandingkan berapa berat yang unit baru yang belum diapapain Dibandingkan dengan yang sudah di pemberat resin Oke, langsung saja Nah, ini teman-teman sambil laye-laye ya Sambil duduk Besar dari ya Ini Ini Unit yang kemarin Yang sudah Begini aja lah Nah, begini Ini yang Kemarin Di open ya Seperti ini Yang openable Terus sudah tabelah Yang ini Yang ini sudah diganti Popo ceter ya Ini yang satu Dan Ini Ini masih unit standar teman-teman Unit standar Kemarin pertama itu beli Yang pertama itu Yang sudah Tak potong dan di open Terus covernya ya Yang ini masih standar teman-teman Dan saya request ke pelapaknya itu Minta yang pistonnya Polimer Soalnya kan Kemarin ada piston polimer dan ABS Saya request Berasalannya untuk milihin ya Tolong Dan pilihin yang polimer Ternyata Dapat juga yang polimer Teman-teman Bisa di cek dari dalamnya Polimer Dan yang ini Nah Uh berat Ini berat sekali teman-teman Ini beratnya Satu setengah kilogram ya Ini beratnya Ini sudah Di custom Ini Di belak Ini pinnya Sedikit upgrade ya Kalau yang kemarin Pinnya cuma biasa Kalau yang ini Sudah Apa Kita kasih Stocker-nya Biar gelambang Ini juga tinggal pencet doang Tinggal tarik puter Nah ini teman-teman Kelihatan gak Ini juga di resin Dalamnya Nah ini Sudah di resin Teman-teman Seperti ini Ini magasinya Sudah di resin ya Ini bagian atasnya Ini Untuk Apa BB-nya disini Dan bagian atas Seperti ini Ada sekat Soalnya ini ada Semacam suite ya Stopper disini Ini bagian sebelahnya Seperti ini Ini gak tak Apa Gak tak semprot Kalau yang ini Sudah tak semprot Nah ini Ini tak semprot Pakai Cat semprot Warna hitam Nah ini Sudah di resin Ini bekas Plasticin ya Gak apa-apa Dan ini yang Bagian di belah Ini bekas gerinda ya Soalnya Ragan ganjel Jadi saja gerinda Ini Began ribetnya disini Sekat-sekat Tinggi rendah Disini Seperti itu Teman-teman Tinggi rendah Ini tempat Penguncian Bagian atas Nah seperti ini Dari luar Ini yang sebelahnya Ini bagian atas Teman-teman Ini Dan ini yang paling berat ini Beratnya sekitar Berapa ya Popornya kita Timbang ya Ini popornya doang Popornya tok Itu 452 Gram Hampir Setengah kilo Popornya Ini nanti Kita timbang Berapa beratnya Proses resin Seperti ini Dan ini Seperti yang Sebelumnya Kan saya Pernah menerangkan Ada kendala disini Pas belah ya Nah Nah Ini sudah tak perkuat Teman-teman Dikasih kuningan Kuningan Seperti ini Untuk Memunci disini Biar tidak Apa yang mengubah Apa sih namanya Melebar Pokoknya ini Kuncian disini Ini diperbuat resin Ini resin Ini Pokoknya juga resin Teman-teman Sebenarnya sih Saya tidak menyerangkan Resin di popor ya Tapi karena Ini adalah request Biar beratnya Satu setengah kilogram Ya Mau Gimana lagi Kita resin ini Ini Berat dari Popornya aja Itu sekitar Setengah kilogram Ya Adias 5.000 gram Apa gram Kalau tidak salah 5.000 gram Atau setengah kilogram Ini lah Pokoknya Popornya aja Itu sudah Setengah kilogram Nanti kita timbang Oke Yang Buat teman-teman Mau Request Juga nanti bisa Tinggal DM aja Di Instagram saya Yang At kerasi PSM Nanti tinggal di DM Tinggal request Mau yang Belah body Mau di resin Atau yang Di Ini Open transfer cover Itu beda-beda Ya Tarifnya Begitulah teman-teman Nah Sekarang kita timbang Kita timbang ya Pertama Kita timbang yang Ini Ini Pada ribet Kita tampilnya Seperti ini Ini masih pagi Masih setiap Rapis nanti Kita Memperlati bank Digital Set Oke Kita Timbang Yang Apa Standar 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 Papikan Teko Berat Beratnya Sekitar 628 628 Gram Setengah Pilo lebih Ya teman-teman Ini yang Standar Yang sudah saya custom Resin dan Dibilah Bodinya Kita timbang ya Ini lengkap ya Seperti dari Fabriknya Ada ini Aksesorisnya Adesmennya Kita timbang Pulang-pelan Kita singkirkan dulu Beratnya Sekitar 1550 Gram Berarti Satu Setengah kilo Lebih ya Lebih 50 Gram Beratnya Lumayan Ini Kalau berat Berat lagi Ditor apa ya Lebih berat lagi Tapi Sesuai Kebutuhan Teman-teman Kalau mau Diresin Kalau bisa Diresin Juga bisa Dikasih plastisi Juga bisa Tapi saran saya Popor Jangan Soalnya Apa Kalau popor Diresin Seperti ini Ini rentan Disini Ini Takutnya Patah Tapi Ini Seperti Gimana lagi Orang Tipe West Ya udah Tak Resin aja Yang penting Berat Kalau mintanya berat Ya udah Berat Berat Sesuai Ibu Sop Ibu Minta Oke Ini Ketiga Punitnya Teman-teman Wah Kayak apa Tau ya Gimana Teman-teman Ini Standar Wah Kagak Kelihatan Teman-teman Mati dulu Imbangannya Udah Pasar Nah Teman-teman Ini Tangan-tangan Berat Ini Belum Dikasih Resin Masih Enteng Oh Ini Belum Ditimbang Ya Lupa Belum Ditimbang Yang Belum Diresin Cuma Dipokor Sedar 849 Gram Satu kilo Kurang Berapa Dua Kolt Ya Oke lah Kegian saja Teman-teman Buat yang Ini Pengen beli Ini Polit yang 416 Di Toko Begia juga Ada Harganya Murah Cuma 8000 Harganya Bisa Request Di Seller Apapun Teman-teman Bisa Request Minta Yang Polinar Tapi Dapat Nanti Kalau Ada Minta Stok Lama Yang Polimer Oke Sekian Saja Review Tentang M416 Dikustom Buat Teman-teman Yang Mau Berminat Bisa Di DM Nanti Daftar Saya Taruh Di Deskripsi Atau Langsung DM Oke Semoga Video ini Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Wassalamuala Wabarakat Selamat Bermakas